Oke people with the spirit of learning, sebelumnya kan kita telah mempelajari array dan ingin menampilkan nilai array ini kepada HTML menggunakan inner HTML jadi disini kita bisa skills holder, inner HTML, lalu disini ada yang namanya your skills karena disini sudah kita for each, oke dan akan tampil semua nah sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya kita bisa melakukan hal yang sama dengan metode yang berbeda jadi disini kita bisa menggunakan sebenarnya itu adalah map, oke jadi kita membuat variable baru, jadi kita bukan menggunakan variable yang telah ada ya, itu bedanya dan disini banyak developer bilang bahwa map ini lebih cepat dibandingkan for each oke, tapi sejujurnya saya juga belum tahu jelas lebih cepat seperti apanya karena sebenarnya fungsinya sama aja ya begitu kita coba disini kita print skills nah seperti ini itu sama aja hasilnya seperti ini oke nah jadi kalian bisa menggunakan for each atau map juga ya itu gimana kalian nah sekarang kita akan mempelajari tentang filter oke jadi kita akan melakukan filter data jadi kita ingin menampilkan data yang kita butuhkan saja pada array tersebut sehingga kita tidak perlu mengambil ribuan data ya jadi kita hanya mengambil data yang kita butuhkan aja ini sangat penting sekali ketika kita ingin bekerja dengan API menggunakan Vue.js atau juga Vanilla.js seperti ini itu juga bisa oke oke jadi disini kita membuat variable baru menggunakan constant lalu kita ingin menunjukkan skill utama kita atau primary jadi kan biasanya kita punya banyak skill ya seperti berenang, membaca, atau bersepeda ternyata setelah kita telusuri kita hanya memiliki satu yang primary yaitu adalah UX design oke jadi dari ketiga skills yang saya miliki saya lebih menyukai UX design nah jadi kita bisa menggunakan yang namanya function filter jadi nantinya yang akan kita tampilkan pada user interface itu hanya UX design oke jadi kita tidak ingin menampilkan semua untuk mengurangi dari segi performance bayangin aja disini ada 2000 data oke 2000 skills dan kamu ingin tampilkan semua oke itu akan berat sekali ya tapi disini kita hanya menampilkan beberapa saja menggunakan filter ya atau juga kita bisa menampilkan semua tapi terkecuali video editor jadi disini kita bisa kasih tidak sama dengan yang kita tidak ingin tampilkan adalah video editor kita simpan lalu yang hanya keluar adalah UX design dan juga web development oke ini sangat penting sekali ya untuk kalian ketika ingin men-develop suatu website yang lebih dinamis lagi dan begitu kita ingin tampilkan pada inner html jadi skills holder inner html sama dengan my primary skill nah disini ada dua ya tapi karena saya primary disini hanya satu skill aja makanya tampil video editor oke jadi filter dan map ini sangat penting sekali ketika kalian ingin mengolah data lebih baik lagi baik semoga bermanfaat dan terima kasih dan juga sampai jumpa pada video selanjutnya selamat menikmati